Siapa yang akan membersihkan kelas sesudah pelajaran? Bukan aku, bukan aku juga. Punya kekuatan salah satu unsur alam bukan berarti bebas dari tugas ke mahasiswaan. Tapi dilihat dari reaksi para gadis, mereka tidak suka membersihkan. Rose? Dan juga Emily. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau membersihkan. Jacqueline juga kabur. Kea. Maaf, Ibu Brown. Lain kali saja. Gadis-gadis pemalas. Mereka selalu saja begitu. Baiklah, tidak apa-apa. Aku tidak akan menyerah. Dua elemen yang berlawanan sering kesulitan dalam berbagi ruangan. Tidak, tidak. Ini terlalu pagi. Aku butuh setengah jam lagi. Jacqueline, kau ingin mengerjai ku, ya? Kendalikan kekuatanmu. Tidak akan. Kau tidak suka kubangunkan. Cari kamar lain saja. Meskipun kau elemen yang keren, kau juga perlu berolah raga. Wow, dia sangat imut. Halo, cantik. Aku harus membuatnya terkesan. Bagaimana kalau pakai cara ini? Setelah olah raga yang intens, godaan air Jacqueline tidak benar-benar seperti yang dibayangkan. Singkirkan tanganmu. Mau pacaran denganku? Tidak mau. Hai. Bisa kita ngobrol? Tentu saja. Aku Rose. Aku Phil. Ini lagu favoritku. Mereka memainkan musik yang bagus. Sepertinya Rose terbawa emosi. Rose, koktelmu terbakar. Itu berbahaya. Akan aku padamkan. Ah, wajahku. Iya, memadamkan api dengan angin. Itu adalah ide yang buruk. Maafkan aku, Rose. Ria itu jadi kabur. Riasan gadis air tentu harus mencerminkan kepribadiannya. Tinggal membedaki hidungku saja. Tapi cara yang digunakan Kaya tidak sederhana seperti kelihatannya. Samsak tinju? Tidak. Oh, mungkin treadmill? Tidak. Ini juga bukan untukku. Sepertinya aku menemukan sendiri alat latihan yang sempurna. Barbel. Dilihat dari hembusan angin, barbel itu pasti sangat berat. Bisa-bisa aku akan terbang. Tolong. Tapi setidaknya kita bisa lihat kalau Kaya berlatih dengan sangat keras. Gadis itu benar-benar seperti badai. Selesai. Olahraga untuk hari ini cukup. Kau tidak akan iri dengan gaya rambut pagi Emily si gadis tanah. Meskipun, bagaimanapun, dia punya kelebihan. Masak sebentar dan sarapan akan siap. Aku juga akan membuat sandwich rumput yang sangat sehat. Enak. Aku tidak tahu sama sekali bagaimana ini. Anak-anak, kalian bisa? Bagus. Sepertinya Rose terlalu cemas dengan ujiannya. Rose, jangan lagi. Tidak masalah. Tidak. Bukan itu. Oh iya. Antemon, bisa kau intip jawaban yang benar? Akanku lakukan. Teman dari gadis tanah selalu siap membantunya. Dengan teman seperti itu, dia tidak takut menghadapi ujian apapun. Kerja bagus, Antemon. Hmm, aneh. Waktu kalian setengah jam lagi. Terima kasih, temanku tersayang. Ibu Brown, aku sudah selesai. Wow, kau sangat cepat. Para gadis elemen juga bisa menjadi iri dan cemburu. Mereka menari. Ya sudah, aku masih bisa merebut pacarnya. Emily merencanakan sesuatu yang berbahaya. Apa itu tanaman rambat Emily? Jacqueline mengira sesederhana itu. Chat! Hai sayang, aku pacar barumu. Jadi, selamat datang di panggung kami, band Natural Disaster. Wow, gadis kami tidak hanya punya kekuatan elemen alam, tapi juga bakat musik yang luar biasa. Empat elemen, empat pacar. Api, udara, air, tanah. Band kami yang terbaik. Kami seperti diberkati. Jacqueline, Kea, aku, dan Rose. Lihat saja, setiap gadis menguasai alat musik mereka. Teman-teman, kita sangat keren. Berolahraga membantu para elemen agar tetap prima. Mereka, lebih dari siapapun, perlu mengembangkan kekuatan. Wow, bau yang menjijik, kan? Bagaimana latihannya, Chad? Luar biasa. Ya, sudah pasti. Aku harus menghilangkan bau ini. Aku punya satu cara. Sepertinya Emily sedikit berlebihan. Dia mengubah Jay menjadi hutan. Emily, hentikan. Ups, tapi sekarang di sini baunya seperti bunga. Ha, selamat pagi. Bagus, meskipun kau terlambat lagi. Mau bagaimana? Aku suka tidur lama-lama, tapi aku bersiap dengan cepat. Aku tinggal rapikan tempat tidur. Ini berantakan. Bukan masalah, akan kurapikan. Wow, sayang sekali. Aku hanya bisa membasahi. Dengan kemampuan api rose, dia tidak membutuhkan lagi setrika. Kau tahu kalau Ibu Brown sedang menyiapkan ujian? Hmm, seperti ada bau asap. Oh, tidak. Selimutku terbakar. Aku hanya bisa membuangnya sekarang. Ya, atau tutupi dengan bantal. Jadi, tadi kau bilang apa tentang Ibu Brown? Baiklah, mari kita bahas tentang pentingnya mempelajari geografi. Percayalah, ini pelajaran paling penting dari semuanya. Geografi salah satu ilmu yang tertua. Bahkan orang Helenis dan Mesir kuno mempelajarinya. Membosankan. Jika Pak Carter ikut dalam kompetisi untuk dosen yang paling membosankan, dia pasti akan jadi juara pertama. Catatan geografis paling awal di Tiongkok berasal dari abad ke-5 sebelum masehi. Tunggu, kenapa kita masuk kuliah hari ini? Ini kan hari libur. Semuanya, kalian boleh pulang. Hooray! Terima kasih, Pak Carter. Selamat berakhir pekan semuanya. Sampai jumpa dua hari lagi. Sepertinya jarang tertidur selama kuliah berlangsung bisa memberi hasil yang positif. Dan ini adalah pengajar lain dari para elemen alam. Bisa diam tidak? Ini adalah topik yang sangat penting. Kalian akan dapat tugas serupa dalam ujian. Iya, hari ini Pak Hunter mudah emosi. Mungkin makan siangnya ketinggalan lagi di rumah. Mereka terus saja mengobrol. Tidak, aku tidak akan mentolerir itu saat pelajaranku. Kalau aku suruh diam, maka diamlah. Diam! Dia berteriak lagi. Aku harus memberinya pelajaran. Jangan ngobrol di kelas. Tanganku! Tetap di sini. Aku segera kembali. Bagus sekali, Zoe. Dia pantas mendapatkannya. Ada yang melihat tidak ya? Saatnya makan permenku. Permen? Aku mau permen. Kenapa hilang? Aku suka menjadi udara. Hah, pisang ini pasti tidak akan mungkin hilang. Ini sangat aneh. Aduh! Ya, aku belum terbiasa dengan kekuatan baruku. Tapi, menurutku, aku melakukannya dengan cukup baik. Selalu banyak peristiwa yang tidak biasa dan menarik terjadi dalam kehidupan gadis elemen. Apa menurut kalian jadi elemen itu menyenangkan? Kekuatan alam apa yang ingin kalian miliki? Berikan komentar di bawah video ini. Suka video kami? Beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!